Sering dilanda banjir lantaran kondisi drainas yang buruk, pemerintah Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Sierang membangun drainas dengan menggunakan beton. Pembangunan drainas dari beton di Kampung Sontrol sudah direncanakan dalam anggaran desa dan dibangun di Jalan Arte 02, 03, 09, dan 10 di RW 02 dengan panjang 394 meter. Sangku yang merupakan warga Sontrol mengaku jika di wilayahnya seringkali dilanda banjir apabila memasuki musim penghujan. Hal itu dikarenakan kondisi drainas yang buruk di wilayahnya. Musim penghujan kadang-kadang air tidak tertampung dengan adanya kolakan kecil. Jadi sering masuk rumah warga yang rendah-rendah gitu ya. Artinya dengan adanya pembangunan ini air berjalan dengan lancar ya Pak? Insya Allah dengan adanya begini sampah tidak ada. Kalau memang ada hujan bisa berkendali tidak memasuki rumah warga. Sementara itu, Kepala Desa Siremen, FND, mengatakan pihaknya sudah merencanakan pembangunan tersebut untuk mengatasi banjir yang sering terjadi ketika memasuki musim penghujan. Ia mengatakan, masih banyak kampung-pampung lainnya yang kondisinya sama seperti di kampung Sontrol. Untuk itu, pihaknya akan kembali menganggarkan pembangunan drainase di tahun depan. Tambahan ini seperti yang direncanakan tahun 2023 untuk mengatasi ketika musim hujan, drainasi saluran air biar jangan banjir gitu ya. Kita warga musim penghujan, di saluran airnya mampet, ada keluhan, dan di situ kita berencana membangun dan akhirnya, insya Allah, alhamdulillah, sekarang tetap sana itu. Berapa panjangnya, Pak? Panjangnya semuanya 394 meter dari anggaran dana desa tahun 2023. Di sini? Ketika hujan, salurnya mampet. Air meluat ke pemukiman warga. Dan dengan adanya yudit ini, saluran bisa lancar untuk pembuangan air hujan. Harapan warga ya, pertama tidak buang sampah sembarangan, karena kan sudah dihubungi yudit. Kalau dulu sebelum ada yudit, kadang-kadang buang sampahnya ya di saluran air itu yang bikin mampet gitu ya. Makanya kami menghimpau kepada warga Seremen, jangan buang sampah sembarangan.